What's up you guys, kembali lagi channel gue Kali ini gue mau ngebahas tentang ICT Simplified Ataupun ya, seris ICT yang pernah gue buat beberapa video Dan ternyata banyak orang yang minta gue untuk lanjutin Menjelaskan konsep ICT secara simple Oke, di video kali ini gue mau ngebahas ya Tentang apa itu FEG ataupun Fair Value Cap Nah, dan sekalian gue juga mau meluruskan beberapa hal Yang mungkin orang itu salah dalam mengartikan Fair Value Cap itu apa sebenernya Jadi, ya, kali ini kita mau belajar Apa itu Fair Value Cap dan bagaimana Caranya supaya kita bisa menggunakan Fair Value Cap Menjadi alat bantu dan juga indikasi trade kita Let's go to the chart Oke, buat teman-teman yang suka nanya Kalau berapa yang gue pake untuk berapa personal gue Jawabannya adalah Forex EFF Dan sekarang Forex EFF bagi Indoor program Untuk ke depannya deposit minimumnya hanya Rp100.000 So, kalau kalian mau daftar Misalnya klik link yang ada di deskripsi video ini Oke, sekarang kita lagi ada di chart GBPUSD Nah, pertama-tama FEG itu apa sih? Ya, FEG adalah formasi dari 3 candle guys Ya 3 candle Formasi 3 candle Nah, ini Ini skenario-nya lagi bulis ya Terus, biasakan candle ada wick-nya nih Ya Dianggap aja ini wick-nya Wick candle ketiga Nah, ini wick candle pertama nih Nah Dari wick candle pertama ini Ke wick candle ketiga ini Ataupun bodinya juga gak masalah ya Kalau dia gak ada wick Berarti kita pake bodinya Itu ada sebuah gap guys Ada sebuah gap disini Ya Ada sebuah imbalance Nah Kenapa bisa terjadi gap ini? Karena Candle kedua ini bergerak terlalu impulsif ke atas Sehingga Saleset liquidity itu belum sempat terisi Sebelum harga naik lagi ke atas Ya, jadi tidak ada kesempatan buat Order sale itu dipenuhi Sampai Ketika harga naik Itu ada sebuah gap disini Ya Nah Logikanya adalah Ketika ada FVG Harga akan kembali Mengisi FVG ini Kenapa? Karena disini masih ada order yang belum dipenuhi Ya Masih ada unfilled order disini Nah Ketika udah diisi Harga akan lanjut lagi Melanjutkan pergerakan harga yang sebelumnya Inilah konsep FVG Ya Three Candle Formation Nah Sekarang pertanyaan yang sering banget muncul adalah Kayak gini Ini pertanyaan yang pertama yang sering muncul Let's say sekarang itu Candle-nya Bullish ya Kita kasih warna Ini kita hapus dulu Ya Ini bullish juga Nah ini bullish juga Nah kalau kayak gini Gue yakin Gak terlalu banyak Trader-trader pemula itu bingung Ya Karena Oh yaudah ini candle-nya Bullish semua nih Nah tetapi Pertanyaan yang sering muncul adalah Pertama Apakah candle-nya itu harus sama Hijau semua kayak gini Candle bullish semua Atau Boleh Kalau misalkan ada candle yang Tidak sesuai dengan trendnya Kita berbicara Ini kan dalam konteks bullish ya Dan bagaimana kalau tiba-tiba Candle ketiganya itu Bukan candle bullish Tapi malah candle Beris misalkan Ya candle beris kayak gini nih Misalkan ya Nah Gimana tuh Kalau kayak gitu Apakah Celah ini Celah antara Candle pertama ini High-nya Dengan low Dari candle ketiga itu Yang beris Apakah ini bisa tetap dianggap Sebagai sebuah FG Jawabannya adalah Bisa Ya Gak ada pengaruh guys Ya Mau candle pertamanya Eh mau candle ketiganya Beris Mau candle keduanya Beris juga Asalkan Ada gap ini Ya Ini tetap merupakan sebuah FG Jadi FG adalah Formasi dari candle pertama Ke candle ketiga Ya Sama juga kalau lagi Downtrend Gak ada perbedaan guys Sama aja Tinggal dibalik aja Ya Beris Beris lagi Ya Anggaplah ini candle ketiganya Ternyata bullish nih Ya Bullish Nah Ini tetap ada gap nih Disini Ya Dari low ini Low candle pertama Dan high candle ketiga Itu tetap ada gap So This is still Fair Value gap Ya Harga Biasanya kan gini Ngisi dan Lanjut turun lagi ke bawah Oke Nah Sekarang kita langsung Ke chart Kita langsung cari contohnya ya Kita lihat disini Ya Nah Dari sini aja Kita bisa ngeliat Sekarang Situasi lagi Uptrend Ya Lagi uptrend Maka Yang logis Bagi kita Untuk kita lakuin adalah Mencari Fair value gap Untuk kita buy Ataupun BC Yaitu ini Ya Bukan sebaliknya Ketika lagi uptrend Yang kita cari Itu bukan FEG untuk sell Ini FEG buat sell nih Disini Nah Jadi penting guys FEG juga Nggak bisa dipakai sembarangan Harus ada konteks yang jelas Dalam marketing seperti ini Sekarang Harga udah uptrend Ya Dari point ini Actually Ketika high ini udah di break Ya Dan Harga tertahan di Ini Order block Kita kasih warna yang simple ya Si warna Hijau aja Terus dia naik ke atas Nge break high ini Maka ketika turun ke bawah Kita udah berasumsi Bahwa sekarang itu Harga udah Bullish guys Jadi disini yang kita cari adalah Yang kita pake adalah Ini FEG buat bayang ini Ya Bukan FEG Buat sell yang ini Nah disini seringkali Trader-trader pemula itu Salahnya Ya Setiap ada FEG Itu dipake sebagai acuan Padahal FEG Hanya merupakan apa Final product Ketika kita udah tau Daily biasnya apa Maka FEG yang kita pake Itu pun harus selaras Dengan Daily biasnya Ya Jadi kita gak bisa maksain FEG yang ini Untuk works Kenapa? Karena institutional order flow nya sekarang Itu sedang Bullish ke atas Ya Sedang bullish Dan lu maksa Harus Sell disini Misalkan FEG Harus turun Sementara Institutional order flow Itu sedang bullish Ya Maka ketika turun pun Nanti dia akan hit FEG yang bawah Dan naik lagi ke atas Ya Jadi FEG Simpelnya adalah seperti itu Ya Yang susah adalah menemukan Daily biasnya apa Bukan FEG Kalau FEG Kita lihat secara sekilas aja Udah keliatan Ini FEG disini Ya FEG disitu Nah Ini juga FEG Nah FEG naik ke atas Kita ikutin order flow nya Nah sekarang GPPUS di sekarang Lagi tertahan disini FEG Disini Ya Dia habis ngambil high disini Kemudian dari trace ke FEG Disini Ya Dan murid-murid gue pun Dari tadi siang Udah pada ikut sell semua Ya Sell GPPUSD Udah pada profit semua Nah Kenapa? Karena gue menggunakan FEG ini sebagai acuan Oke Sekarang harga habis ngambil high Dan di bawah ini ada FEG Ya What's most likely That's Apa ya Skenari apa sih Yang selanjutnya Berkemungkinan besar terjadi Yaitu harga akan turun kesini Mengisi FEG Ya sebelum nanti naik ke Atas Ya So That's how Lo menemukan FEG Dan That's how juga Itu juga caranya bagaimana Lo menggunakan FEG Sebagai Alat bantu Menentukan Arah market itu mau kemana Oke Jadi ingat FEG Is a three candle formation Nah Kalau dalam konteks Ini kan kita konteksnya lagi Menentukan daily bias Menggunakan FEG Ya Nah kalau konteks entry Ya Sama aja guys Konteks entry Bedanya adalah Ya Tadi gue sama murid-murid gue itu Sell disini Sekitaran sini Nah Nah From satu menit Nah Disini Sesi New York Jadi ketika kita mau entry Di FEG Kita lihat disini ada Kita tunggu dulu nih Pertama high yang ini Harus diambil dulu Oke Terus Disini ada Market structure break Nah Ketika dia break low ini Dia break dengan displacement Yang meninggalkan Apa disini Perhatikan Low candle ini Dan high candle yang ketiganya Tinggalkan F VG Ya Dan Kita sell disitu SL disini 1 banding 3 aja Pasti udah ke hit Ya Dan murid-murid gue Udah menangkap sell ini Di grup private gue Ya Jadi kita hari ini belajar Apa itu FEG Terus kedua kita belajar Menggunakan FEG Sebagai alat bantu Menentukan bias Dan ketiga Kita belajar Menggunakan FEG Sebagai Acuan untuk Tempat kita entry So That's the lesson For today Oke Jadi tadi adalah Penjelasan V-Value Gap Ataupun FEG Ya Jadi Kalau kalian mendapatkan Manfaat dari video ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan kalau kalian mau Gue ngebahas lagi Ya Konsep ICT Secara simple Ataupun Melanjutkan seris ICT simplified ini Maka jangan lupa Comment juga ya Di bawah ya See you guys in the next video And remember Let's be better Together See you guys Geek Bye 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 Terima kasih telah menonton!